Intro Kisah ini tentang seorang putri Tersebutlah kisah Sebuah kerajaan Yang sangatlah muka Ditengah utang Tapi sayang Seribu kali sayang Rajanya pengis bukan buetan Rakyatnya sengsara Kurang gizi, kurang makan Rakyatnya sengsara Rakyatnya sengsara Rakyatnya sengsara Rakyatnya sengsara Rakyatnya sengsara Di rumah di keturunan Nah, aman Besu tubuh Mekniari Besu kami Rakyatnya sengsara Rakyatnya sengsara Permaisuri Perasaan Rakyatnya sengsara 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 Raja merasa sangatlah malam Raja tercewa bukan kepala Putra mahkota Iyeklah detang Pasatu ketika Ditunggu masih Tak lama tu Ui 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 senang kan rasa Raja tu Anaknya lah keluar rupa ni Alhamdulillah Anak pulak lahir Raja Tapi Raja ni senang ni yang setelah ni Anaknya Raja tu berharap anaknya tu seorang putra Penerus kerajaan Tapi rupanya yang keluar Ialah putri Berhubung Raja tu sayang liat dengan permaisuri Raja Tadi ngecewa ke permaisuri Walaupun anak yang dilahirkan Hanya seorang putri Raja lagi bersyukur Walaupun anak yang tinggi Allah tu putri Itu adalah karunia dari Allah Hujim Mak ini Raja jadi bijaksana Raja senang Punya putri Jati jelita Putri Putri Biyuku Hidup Bahagia Rakyat jadi makmur Senegeri raya Nah Rupanya Sang putri ni tadi Dinyut nama raja Putri Biyuku Nah Apa Dinyut nama putri Biyuku Rupanya Waktu nak lahiran Detanglah segeru bulan Kura-kura Ikut Nunggu kelahiran Dinyut nama putri Asalkan lahir Sang putri tu Kura-kura Biyuku Nah Oleh karena itulah Nama putri itulah Jati jelita Nama putri Biyuku Tapi Kisih Tidak selalu senang Tidak selalu bahagia Putri tu Asalkan besar Punya perangian Yehat hatinya Putri tu Orangnya seumum Yehat hati Singinya seumum Yang Tak kelek Berkawan dengan Budek-budek Ribaya dia Yang orangnya Agak sara Dikit dari dia Raja Raja sedih Raja mikir Mak manalah Nak ngubih Putrinya Supaya Dijedi Biyati Raja Ngaduh kesayang Barat ke seluruh negeri Berang siapa Baca ngubih Berlaku putri Kalu muda Jadi laki putri Kalu turun Jadi dulur Penguasa negeri Rupunya Dia belanang Yang menikah Ibarat itu Dikatuk Ini Diopunya Awak jehat Awak masam Awak miskin Masa Nek Yang Orang itu Lagi miskin Lagi masam Lagi Busok Nanti Buangan Nah Orang itu Dikatuk Putri Tersambung Bih Awak jehat Awak miskin Awak masam Busok Iyalah Pangeran Pangeran Yang turun Dari langit Yang ditugas Untuk Ngubih Berlaku Sang putri Berhubung Putri itu Jehatnya Nantinya Laju Pangeran Pangeran Itu Hukum Sang putri Jadi Kure Kure Laju Tak lama Tuh putri Jadi Kure Kure Sesuai Dengan Namanya Putri Sang putri Jadi Kure Kure Bejenet Lame Masuk Sungai Hidup Sengsar Akibat Dia Tidak Paca Dima Ap Akhirnya Putri Jadi Putri Kure Kure Dia Tak Baca Lagi Nak Ngubih Nasib Itu Sak putri Masuk Sungai Di Tengah Hutan Menanggung Beban Seluas Lautan Raja Sedih Uken Kepala Hutan Biuku Disebut Delet Ingatan Nah Hadis Menonton Itulah Tadi Cerita Salah Satu Dusun Yang Ada Di Kabupaten Banyu Asin Oleh Karena Itu Cerita Tempat Putri Itu Tadi Disebut Dengan Dusun Biuku Sebelum Aku Not Cerita Ini Isinkah Aku Nak Bantu Dulu Matang Parah Di Tengah Otan Bagi Kedusun Ketubung Keria Kisini Ketubung Jadi Kepan Otan Supaya Kita Baca Jadi Manusia Yang Moria Akhirnya Betas Ini Cerita Tukung Semoga Kita Baca Bertemu Di Cerita Lagi Aku Kalau Adu Salah Minta Pahamian Dengan Para Penonton Sekalian Di Petik Dua Papaya Dalam Paskum Berisi Satu Bilahi Topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pahamian